Jemaah calon haji Jemaah tiba di Madinah, jemaah atas nama Hasbuloh yang berusia 58 tahun tiba-tiba pingsan di lobby hotel setelah melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Sebelumnya jemaah tersebut berangkat bersama sang istri untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji. Keduanya tergabung dalam kloter 16 dan diberangkatkan dari asrama haji Cianjur pada Senin sore lalu. Dinyatakan dalam kondisi sehat saat akan berangkat bahkan jemaah tersebut semasa hidupnya tidak mempunyai riwayat penyakit berat. Namun saat menuju ke hotel ia tiba-tiba pusing dan pingsan di lobby hotel. Sempat dirawat di rumah sakit terdekat jemaah tersebut akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu sore waktu setempat. Untuk informasi dari sana, apa sakit atau bagaimana? Agak sedikit pusing katanya, jadi sebelum pingsan itu mengeluh agak pusing, kemudian pingsan setelah itu dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak mempunyai riwayat sakit. Sehat-sehat aja katanya. Sehat ya, sehat-sehat. Saat video call kemarin waktu nyampe, baru nyampe atau baru lupas mereka? Saat mau berangkat di pesawat video call dulu. Setelah mendapat informasi atas wafatnya jemaah tersebut, teman serta kerabat terdekat pun kemudian berdatangan ke rumah duka untuk bertakziah. Sementara menurut pihak keluarga, jemaah yang meninggal dunia ini akan dimakamkan di Madinah mengingat ketentuan jemaah haji tidak bisa dibawa ke tanah air atau dimakamkan di kampung halaman.